iya 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 nah oca butuh weh weh itu tadi tuh orang ampun oke banget orang gua jaring cara ngeclutch nih ya satu nah begini aja mablu oke kalian ga usah panik ya oca malah seneng kalo tinggal satu versus empat you got a friend in me you got a friend in me hey what's up mablu apa kabar semuanya alhamdulillah nih mablu aja jadi tim oca atau tim primo baru saja menjuarai turnamen first warrior championship ya mablu ya turnamen dari first media oke jadi kali ini mablu oca bakal mau ngasih sedikit tips ke kalian ya mablu ya jadi gimana perjalanan oca bisa juara gitu ya bersama tim tim oca di turnamen ini mablu dan turnamen ini tuh bukan turnamen kecil ya mablu ya termasuk turnamen gede ya mirip kayak major mablu ya press pullnya juga gede banget mablu oke pokoknya turnamen ini dihadiri hampir semua player yang jago di ceodem ya yang ga jago juga maksudnya seluruh tim yang jago itu udah pasti ikut lah yang pro ya prosin yang udah masuk prosin pasti ikut ke turnamen ya mablu ya dan alhamdulillah tim oca yang juara ya ya kayaknya hoki doang sih kan katanya oca juga jago konten doang lah kan ya udah mablu ya jadi oca mau ngasih tau ke kalian ya mablu ya perjalanan tuh seperti apa ya pokoknya tuh pas awal-awal mablu kalo kalian tau ya pas kualifikasi itu oca tuh ketemu sama tim-tim yang besar terus dari awal ya mablu ya maksudnya lumayan lah mereka tuh termasuk pro player banget lah ya mungkin panitanya aja ga tau ya harusnya kalo mau pro player lawan pro player gitu lah dipisah misalnya contoh nih ifos ketemu dengan bigetron dikualifikasi kan ga lucu gitu ya harusnya kan dibedain bracketnya ya mablu ya nah terjadi hal yang seperti itu mablu ya wah itu pokoknya dari awal oca udah berat banget lah lawannya kayaknya dikasih yang berat-berat terus ya mablu ya terus mungkin dari situ tim ocak ya sudah panas sudah panas sudah panas akhirnya melawan tim besar-besar seperti DG gitu mablu ya terus tim besar kaize gitu mablu jadi kayak udah panas banget gitu mablu oca cuma ngasih tau aja gimana sih ya kan jadi kalian bisa ambil pelajaran dari sini gitu ini oca ga jelas banget oca mau ngasih tau doang sih sebenernya ya oke oca tuh pas turnamen oca kasih tau aja oca full pake venec ya mablu ya oca full pake venec biasanya kalian tau lah pake shotgun oca ya mablu ya oca pake shotgunnya cuma untuk search and destroy kalo domination sama hardpoint oca ikut meta aja lah sekarang ya oca pake venec mablu ya attachmentnya oca kasih tau aja mablu ya untuk venec ini oca ini 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 ya oca pernah bilang sebelumnya ya udah berganti kalo ga salah stoknya ya mablu ya oke oca udah bilang jadi ga sama-sama video yang venec sebelum-sebelum ini mablu ya oca kasih gunsmithnya ya oca udah pernah ingetin pernah oca ganti ini pokoknya oca ngeliat ini attachmentnya pokoknya oca pake attachmentnya si aimer ya oca di cdrimo ya sama-sama raster mablu jadi oca pake itu dan oca ada attachment keduanya nah ini ga diganti nih ya untuk snd kalian bisa liat aja mablu ya di video sebelumnya ga diganti kok pokoknya enak banget mablu ya pas oca latihan juga temen-temen oca bilang wah gila nih venec oca tuh ada yang bilang udah kayak holger kalo kalian tau mablu ya ambil bilang begitu mablu ya temen-temen oca yang supportnya ya kalo kalian pengen liat live-nya langsung aja mablu ya ke youtube-nya first warrior mablu ya atau first media lah gitu iya pokoknya itu lah ya turnamen dari first media ya jadi gitu mablu ya ini loadout-loadoutnya oca kasih tau ya yang pertama ini oca pake buat domination mablu ya ini buat domination oca pake sama hardpoint ya 1,2 sama berapa nih nah loadout 1,2 sama 9 mablu ya nah yang satu ini untuk awal-awal ya mablu ya jadi oca main tropi dulu ya buat tentuin oca mau jaga spot mana gitu ya oca mau ya pokoknya awal-awal mablu ya biasanya orang-orang bakal ngelengpar concussion atau lempar smoke atau lempar bom ya mablu ya jadi kita harus waspada dengan tropi mablu untuk awal-awal ya kita baru spawn ini berlaku untuk hardpoint atau domination mablu terus selanjutnya kalian misalnya sudah ke capture nih ya hardpoint-nya atau capture-an domination-nya mablu capture-an B yang tengah-tengah ya kalian boleh pake kayak ini loadout concussion kalian boleh lempar-lemparin concussion spam-spam biar mereka tidak bisa capture seperti itu ya mablu ya terus kalian juga harus siapin nih misalnya musuh kalian banyak yang pake shakarshi jadi kita harus pake cold-blooded kita siapkan mablu ya agar kita tidak kena shakarshi ya atau misalnya kalian menemukan musuh kalian yang pake tripmine mulu kalau kita kasih hardwire ya seperti hijaunya mablu ya dan misalnya gak ada semua kita harus pake quick fix aja mablu ya jika mereka tidak ada yang pake tripmine dan shakarshi secara banyak banget ya yang mengganggu banget ya udah kita pake quick fix aja ini membantu banget pas kita battle ya saya kasih tau ke kalian ya ini tips dan trik nih biar kalian juara oke biar kalian juara oke wawak boleh gitu lah misalnya kalian roster berarti skor seri kalian kalian tentuin aja mablu yang kecil 2 lah kalau oce ya terus yang agak gedenya 1 yang kira-kira lah mablu ya kalau misalnya lawannya sama-sama pro player ya susah juga ngekillnya banyak gak mati ampe vital gitu ya contoh ya walaupun sebenernya bisa aja bisa-bisa aja gitu tapi susah mablu ya jadi oce udah siapin nih ya loadout untuk domination sama hardpoint ada 3 mablu dan untuk search and destroynya nih sebenernya oce ada loadout domination hardpoint ini untuk shotgun tapi oce gak pake shotgun selama domination dan hardpoint dari kualifikasi sampe grand final kalau aja pake ini mablu ya pake venex sama shotgun selanjutnya 3,4,5 ini untuk main search and destroy kalian bisa liat tuh mablu terus 7 juga ya pokoknya siapin aja semuanya ya yang kira-kira ya bermanfaat untuk kalian main SMD karena kita harus siapin banyak loadout banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya mablu sama tim kalian misalnya busunya mengecoh kalian di SMD dengan tripmine kita harus pake hardwire tuh jadi siapin semuanya pokoknya mablu ya pokoknya kalian tuh main CODEM ini misalnya ikut turnamen kalian tuh harus nemuin suatu masalah ya suatu masalah yang akan terjadi dan kalian harus juga mencari solusinya mablu ya nah kita udah dapet solusinya nih ada 10 loadout ya mablu ya dulu 5 doang malah ya sekarang 10 jadi kalian tidak punya alasan lagi ya mati sama tripmine terus kalian dikata-katain temen kalian ya kalian gak punya alasan karena udah seharusnya kalian punya loadoutnya gitu lho mablu ya jangan lupa berguna kayak FHG kali aja di UFV mablu ya walaupun sebenernya di major gak ada UFV gitu mablu ya tapi di turnamen first media ini ada ya terus lonceng kasih tau juga ke kalian ya kalian juga harus membangun komunikasi ke temen-temen kalian ya bangun kemistrinya karena kemistri itu penting mablu ya oke kalian harus sering-sering main sama temen kalian ya biar asik gitu kalo kita satu tim sama orang yang sama-sama bad mood ya lagi berantem gitu mablu ya itu bakal hancur main seriusan ya sejago apapun kalian misalnya lagi crash sama temen sendiri itu bakal mempengaruhi gameplay kalian mablu oke jadi kalian juga harus siapkan itu strateginya juga harus disiapkan ya mapping-mappingannya ya strategi ke A ke B ke C ya ke D E F G H I J K E L M N ya kan oh ya ga jelas banget mablu ya pecah kayaknya pengen langsung aja main ranket mablu ya eh main battle royals ya emangnya saya premier BR atau gimana yaudah yuk kita main MP mablu ya kita tunjukin seperti apa lah kalian kalo mau liat gameplay turnamen langsung aja ke first warrior dan oke let's go oke mablu ya let's go kita langsung aja main map crossfire nih mablu ya walaupun pas turnamennya kaga ada map crossfire ya tiap point ya udah eh kasih pam aja ya kita ga bakal kasih lewat orang kita harus focus untuk mencapture mablu ya waktu itu jadi tuh akan capture BTW kalo misalnya di turnamen ya oke oke jadi oca akan nih hilangkan ya gw iso oca kali ini oke oke nice tetep santuy wepak oh nice banget mablu tetep santuy oca ada gen orang orang yang mati baru cek oca itu juga sudah masuk ke dulu mablu cipam aja jauh ya ya friendly hunter killer drone deployed target down yes ngabur ya parpoint contestant sentry gun ready for deployment nih kita pake fennec ini maaf loh yoi beso ngabur ya langsung kemudian 2 lagi aja kali ya poca sudah memenuhi tanggung jawab poca sebagai tukang capture bukan tukang capture sih sekarang sebenernya tapi ya bantu capture aja lah pokonya eh jagain parpoint is ours yuk kita masukin saja dan goal 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 gue ngebug maburo wah ini harus set up udah 14 detik maburo ya kita harus set up 10 detik betul aja pake sparrow ya pas mode domination hardpoint di turnamennya pake sparrow terus karena boleh pake sparrow sparrow memang masih worth it kenapa worth it dia bisa 1 hit dan abisnya tuh gak secepat annihilator gitu maburo ya karena ada waktunya waktu habis nice kasih paham aja coy turnamennya mau ngingetin lagi kekagian yang belum pindah ke manual scope oca harap segera pindah kenapa maburo karena itu penting banget maburo ya buat depan depan nama musuh itu bisa apa ya menambah change menang battle maburo ya daripada yang quick scope eh maksudnya one tap ahead daripada one tap ahead oke mati oke mati tapi gak apa-apa ya at least kita berusaha untuk menisik lagi kembali ya tarik dulu maburo kenk tenk 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 dari sini maburo ya udah mati maburo ini kok cemantap nih buat jarak jauh ya yuk maburo coba kamu capture saja wow maburo hampir aja tuh mati yang di dalamnya nice try sih yuk menang nih menang sepenuhnya kan yang mungkin aja kalah ya wuh ini gak mau di capture nih sama temen kita yuh akhirnya di capture juga ya udah abut banget dah maunya oke nah maburo ya oce sekarang bakal mau main di snd nya nih maburo ya oke kita anggap aja sekarang lagi turnamen ya yuk oce bakal mau pake loadout karena ini tero oce mau pake yang loadout 5 ini maburo ya ada bom ada smoke ya kita harus planting oce lah bagian nge smoke kadang oce udah terapi juga sih oce okay salah satu pentingnya pake a1 hasen tuh orang Kasi mah bruyah kalau sekarang kayanya menurut oca mah bruyah shotgun atau v vnq ini lagi op a2 karena vnq itu baner-baner sangat sangat main Facetime kill sekali ya walaupun sorti memang mantap ya Kalo cek kadang pake shotgun juga beberapa kali dismap senjain destroy Yuk, let's go Kita gas lagi ya, mambru ya Tereng-tereng Nah, misalnya kita mau nahani Yuh, sahan coba ya Woh, jauh kan Jauh ini men ya Panic fire rasa holger Buset, dibokong Songong banget ya Nah, kali ini uc mau ngeras nih, mambru ya Misalnya uc pake shotgun ya Khusus ngeras ya Merobohkan pertahanan musuh, uc fokus lari aja ya Uc gak mau lempar apapun Mambru, uc Karena mau berlambat uc Nah, uc butuh Wih Wih Itu tadi tuh orang, ampun Hoki banget tuh orangnya Nah, selanjutnya mambru Misalnya musuh ada yang mau pake Trickmine, kita mau ngeras Kita pake lockout Yang ada hardwipnya Jadi tidak perlu takut juga mau ngeras ya Tidak perlu takut juga mau ngeras ya Tetep lari, lari, lari terus Nah, kalo misalnya satu lawan pake wat Uc kasih tau cara nge-clutch Jadi kita kill satu persatu Tahan step Gak usah panik Gak usah panik Oke Gua ajarin cara nge-clutch nih ya Satu Nah Begini aja mabro Oke kalian gak usah panik ya Oce malah seneng kalo tinggal Satu versus empat Kenapa? Karena Oce yakin bisa nge-clutch Jadi Oce bisa menunjukkan I can show the world That I can kill them all Oke Like that dude I will show you Oke Begini tuh cara nge-clutch Jadi santai aja mabro ya Pokoknya kalian tuh Salah satu lawan empat udah lah Santuy Oce seneng malah Kalo kalian liat kadang di turnamen Oce gak pernah begitu sih Gak sering lah ya Namanya di turnamen Lawannya jago-jago Intinya Mental kalian harus dijaga Mental is everything Kalian jago ranket Oce tau banyak kalian jago ranket Bisa ngalahin Oce di ranket But kalo udah di turnamen Oh men Beda bro Oke Jangan samakan ranket dengan turnamen Nah Tiga orang Oce paling takut Kalo awannya shotgun Oce paling takut kalo awannya shotgun Udah tiga kill sih Udah satu Udah Oce yakin dia di bawah Masih mabro Pokoknya tetep santuy aja ya Gua ajarin ya Cara nge-clutch Untuk kalian semua mabro Oke Ya udah mabro Kayaknya gitu aja Untuk video kalian mabro Makasih banget nih udah mau nonton ya Video dari Oce ya Oce kasih sedikit tips buat kalian ya Agar kalian bisa ikut turnamen juga Kayak Oce mabro ya Oke Ini Oce bukan maksud sombong atau apa Ini sedikit edukasi buat kalian ya mabro ya Karena Oce seorang content creator Dan sekaligus pro player Jadi apa salahnya Oce kasih sedikit tips dan trik ke kalian Yang ingin jadi pro player kan Kayak lah ya Buat bahagiain orang tua Bisa ya Kalian jajahin lain adek kalian ya kan Aduh Mau beli ini tuh Pokoknya kan jadi gampang loh Udah kalo misalnya kalian udah Udah bisa jadi pro player Juara-juara masuk e-sport yang benar Dapet gaji gitu loh Udah mantep mabro ya Dia udah mabro kayaknya gitu Jangan lupa untuk video kalian Mabro kalian suka sama video Jangan lupa sih video ini Kalian jangan lupa subscribe juga Waki mabro dan iya See you mabro Yaudah Dadah semuanya See you next Bye Bye